Puluhan siswa baru SMK Yayasan Islam Tasikmalaya mengikuti perkembangan masa orientasi pramuka pada Sabtu 27 Juli 2024. Kegiatan tersebut sebagai salah satu program yang diwajibkan oleh pihak sekolah bagi siswa baru untuk mengenal kepramukaan dengan harapan dapat menumbuhkan kemandirian terutama dalam kehidupan sehari-hari. Puluhan siswa baru SMK Yayasan Islam Tasikmalaya nampak antusias mengikuti kegiatan baris-berbaris pada kegiatan perkembangan Sabtu pagi. Perkembangan ini menjadi ajang melatih kemandirian bagi siswa baru yang nantinya akan bermanfaat baik di sekolah maupun kegiatan sehari-hari siswa. Kegiatan pramuka ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru dan menjadi agenda rutin tahunan. Selama tiga hari dua malam, para siswa digemleng agar menjadi pribadi yang berjiwa sosial dan mandiri, mulai dari memasak, memasang tenda, menampilkan yel-yel, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Ketua gugus depan SMK Yayasan Islam Tasikmalaya, Deni Nurul Hak, menuturkan, kegiatan kepramukaan yang diadakan di Manglit Kemp Kelurahan Setia Mulya Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya ini, bertujuan untuk membentuk pribadi yang mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan harapan dari selenggaranya kegiatan perkembangan masa orientasi permuka ini, siswa baru SMK Yayasan Islam khususnya bisa lebih, bisa memaknai lebih dari apa itu satya dan rasa dharma. Bisa langsung mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara berteman dengan baik dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Bagaimana bisa memupuk rasa peduli terhadap sesama dan juga alam sekitar. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat lebih baik lagi mengikuti pembelajaran di sekolah dengan menerapkan nilai-nilai positif dari kepramukaan.